Tangan Anda tidak boleh kuat, kalau tangan Anda tidak kuat, berarti positif Dinamo Anda dalam kondisi yang baik-baik saja Hari ini saya akan memberikan ilmu kepada teman-teman bagaimana caranya mengetes Dinamo mesin juci pengering Bagaimana cara mengetes pengering Dinamo mesin juci sub silahkan teman-teman diperhatikan Ini adalah ilmu yang benar-benar Anda butuhkan sebelum Anda terjun di dunia per mesin jucian Atau ada seorang awam, sebelum Anda berencana mengganti Dinamo pengering Saya akan mengajari Anda pakai 3 versi Yang pertama menggunakan multitester Yang pertama saya akan mengajari Anda bagaimana cara mengetes Dinamo pengering sub dengan menggunakan multitester Kemudian yang kedua, saya akan mengajari Anda bagaimana cara mengetes Dinamo pengering sub ini menggunakan tangampere Tangampere atau klamampere atau tester digital Ini yang kedua Dan yang ketiga Yang ketiga yang paling ekstrim Yang paling ekstrim dan ini adalah ilmu yang benar-benar rahasia banget Tapi saya bongkar buat teman-teman Bagaimana cara mengetesnya dengan menggunakan kabel jepit Cuma kabel doang Bagai kabel bekas Perhatikan baik-baik Yang pertama kita akan mengajari Anda bagaimana cara mengetesnya menggunakan multitester Atau tester manual Atau tester jarum Bagaimana caranya arahkan tester Anda ke kali 1K Arahkan tester Anda ke kali 1K Oke Kemudian sebelum Anda mengetes Anda tes dulu testernya nih Testernya sehat atau tidak Tidak aduh Nah ini sehat berarti bang Kalau naik berarti sehat Selanjutnya apa Ini adalah kabel yang keluar dari dinamo pengering sub Anda Ini adalah kabel yang keluar dari dinamo pengering sub Anda Anda ukur antara hitam ketemu ungu harus ada angka Hitam ketemu ungu harus ada angka Hitam ketemu abu-abu harus ada angka Atau harus naik jarumnya nih Kalau naik berarti dinamo bagus Tapi kalau nggak naik berarti dinamo KO Oke Sekarang kita ukur antara hitam kita ukur dengan ungu nih Hitam kita tempelkan sini Nah kemudian ini Satu tempelkan di ungu Nah naik bang ya Nah ini naik Ini menandakan bahwa dinamo Anda Antara gulungan hitam ketemu dengan gulungan ungu Dalam kondisi yang bagus Dalam kondisi yang baik-baik saja Oke Semoga teman-teman paham ya Lalu bagaimana mas Andai Kalau misalnya saya kebalik Maksudnya gini nih bang Ini yang merah Tahu sini sama ada ini tester merah Probe merah Nah ini tau sini nih Boleh nggak mas Andai Jawabannya adalah boleh Bebas ya Boleh-boleh saja Kagak ada masalah Bolak-balik nggak masalah Karena dinamo ini kagak ada min Kagak ada plusnya oke Nah Sekarang kita ukur antara hitam Ketemu dengan abu-abu Nanti kita umpetin Nah Hitam kita ukur dengan abu-abu Nah Nah Ini menandakan bahwa Ini menandakan bahwa dinamo Anda antara hitam dengan abu-abu Dalam kondisi yang bagus Dalam kondisi yang baik-baik saja Ini aman Ini aman Bisa dipastikan dinamo ini dalam kondisi yang sehat Selanjutnya apa Anda ukur Antara abu-abu dengan ungu Antara abu-abu dengan ungu Ini Anda ukur Antara abu-abu dengan ungu Oh dengan ungu Anda ukur Harus dalam kondisi yang nyambung Nah Nah Ungu-ungu Ungu dengan abu-abu bang Kita ukur Satu dua tiga Nah ini Nyambung teman-teman ya Ini bisa dipastikan Atau bisa Ditarik kesimpulan Bahwasannya dinamo ini Dalam kondisi yang bagus Dalam kondisi yang baik-baik saja Ya Sangat mudah ya Sangat mudah Dan itu adalah ilmu yang sangat-sangat Berharga buat teman-teman Soalnya sebagai seorang Apa nih bang Sebagai seorang Service Kalau service ya Testa udah Sekarang kita akan ngajarinnya Menggunakan Ini bang Tang amper ya Bagaimana cara mengetes dinamo Bang Nisab dengan menggunakan Tang amper Atau kelam amper Nah ini Sekarang kita ukur Oh iya sorry Tester tangan kelam amper Kelam amper Anda Anda arahkan ke Arah dioda ini Dioda atau gambar buzzer Dioda atau gambar buzzer Seperti ini Tempelnya coba Biar aku coba Nah ini boleh Nah ini Ya Cara buzzer atau Dioda ini Cara buzzer atau Dioda seperti ini Ada kraftat Nah seperti ini Kemudian ada ukuran Ada tempelkan Ada tempelkan Antara hitam Ketemungu Ini harus ada angka Teman Pasang sini Tempelkan Nah Tempelnya aja nih Hitam Ketemungu Hitam Ketemungu Ketemungu Nah Ada angka Bang ya Ini ada angka 130 Ini menandakan bahwa Gulungan antara hitam Ketemu dengan ungu Dalam kondisinya bagus Dalam kondisi yang Baik Baik saja Oke Selanjutnya apa Selanjutnya kita ukur Antara hitam Kita ukur dengan Abu-abu Nah Hitam kita ukur dengan Abu-abu nih Nah Masukkan abu-abu sini Tanya Nah Oke Nah tuh Ada angka teman-teman nih 170 Sekian Dan nih Bang Dapet Bang ya 176 Ini menandakan bahwa Gulungan antara hitam Ketemu abu-abu Dalam kondisi yang bagus Dalam kondisi yang Baik Baik saja Oke Sahabu dah ya Semoga teman-teman bisa paham Silahkan kita ukur Sekarang kita ukur Antara ungu Ketemu dengan abu-abu Kita cabut Nah Ungu kita ukur Dengan abu-abu Kita ukur nih Antara ungu Kita Ungu Dengan abu-abu Kita ukur Kita masukkan seperti ini Masukkan Nah Masuk Nah nih Angkanya 300 sekian Ini menandakan bahwa Dinamo Anda Dalam kondisi yang bagus Dinamo Anda Dalam kondisi yang Baik-baik saja Karena semuanya ada angka Oke Sekarang ketiga Saya akan ngajiin Anda Menggunakan ini Menggunakan kabel jepit Atau kabel colokan bekas Menggunakan kabel jepit Atau kabel colokan bekas Nah nih Oke Caranya adalah Anda Disini kan ada kabel jepit nih Nih Ada kabel jepit Ini keluar kabel jepit Ini pangkal nih Ujung Ujungnya keluar dua Ujungnya keluar dua Satu ini Anda tempelkan Yang bebas ya Mau biru boleh Coklat bebas Coklat juga boleh Bebas rada Saya pilih yang biru Ya Biru ini Anda tempelkan Dengan warna hitam Tent Nah Biru ini Anda tempelkan Dengan warna hitam Oke Kemudian apa Yang coklat ini Atau lain Anda tempelkan Dengan warna ungu Nah seperti ini Nah Simple ya Nah Habis itu apa Abis itu colokin Jangan Jangan colokin dulu Anda siapkan Sebuah barang Namanya apa Namanya adalah Kapasitor Ukurannya berapa 5 mikro ke bawah 5 mikro ke bawah 5 boleh 4 boleh 3 boleh 2 mikro juga boleh Ya Intinya adalah Kapasitor ada 5 mikro ke bawah Jangan 5 mikro ke atas Nanti panas dinamanya Ya Caranya bagaimana Ini kan ada 4 kabel Kita cukup butuh 2 kabel doang Yang ini sebenarnya Angkanya 11 mikro Yang ini 3 mikro Ya Nih teman-teman bisa lihat Angkanya nih Nah Kelihatan banget Pameran main Ini ada 11 ada 3 teman ya Ada 11 ada 3 Ada 11 ada 3 Ini 3 yang kita pakai Nah 3 ini Kabelnya adalah Ungu sama Abu-abu Oke Ini kan kabelnya 2 nih Nah Satu ini anda tempelkan Di abu-abu Kabel-kabel solen ini Jangan patokan sama warna kabel ini ya Hitam-hitam boleh Kuning-kuning juga boleh Yang penting ukurannya 3 mikro Nah 5 mikro kebawah Satu anda tambahkan di abu-abu Seperti ini Oke Nah Kemudian sesanya Nebeng di ungu Nah nih Nebeng aja di ungu nih Nebeng Atau pacaran Ya Nah Satu ini nebeng di ungu Nah seperti ini pak Habis itu apa Habis itu colokin coy Ingat Ingat Satu hal Ini adalah ilmu juga penting Ini juga ilmu penting Pada saat anda nyolokin Sebelum anda nyolokin Ini anda puter nih Buka saya Nggak kelihatan nggak apa Yang penting teman-teman bisa dapat ilmu ya Ini anda puter nih Ini ke kanan anda puter Harus enteng Ya Ke kanan ini anda puter Harus enteng Kemudian ke kiri anda puter Juga harus enteng Ya Ini hukumnya wajib Nggak bisa ditawar Karena harus enteng Ke kiri juga harus enteng Temen temen Nggak bisa ditawar nih Kalau misalnya Pada saat anda Mau nyolokin Ininya berat Anda harus cari cara Gimana caranya beratnya Oh iya pak Kalau berat anda Jangan colokin 1 2 3 colok Kenapa ini pak Dapat 1 2 3 colok Nah Untuk temen ya Nah Ini menandakan bahwa Dinamo anda dalam kondisinya bagus Dinamo anda dalam kondisi Yang baik-baik saja Sebuah poin kedua Anda berhentiin dipakai tangan Tangan anda Nggak boleh kuat Kalau tangan anda Nggak kuat Berarti-berarti positif Dinamo anda dalam kondisi Yang baik-baik saja Kalau tangan anda kuat Berarti dinamo kau Simpel ya Cabut Nungi seperti itu teman-teman Semoga berapa Teman-teman semua Saya yukid Assalamualaikum Wotnohi Wabarakatuh Ini informasi Buat teman-teman Yang ingin tahu Bengel Andretatum dimana Ini pak Ketika jadi google map Andretatum